Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel zona kaktus ukulen nah jadi hari ini saya mau buat video tentang media air untuk sekulen ya tapi sebelum itu saya minta dukungan dari kalian dengan cara like comment and subscribe agar channel kami lebih berkembang dan lebih bersemangat untuk membagikan informasi-informasi terkini lainnya oke enggak usah berlama-lama kita langsung simak videonya cek hidup selamat pagi siang sore ataupun malam untuk para pencinta tanaman hias jadi di hari ini saya mau membagikan video tentang bagaimana cara membuat media air untuk tanaman sekulen nah jadi tanaman sekulen ini tidak hanya bisa hidup dengan media tanah saja ternyata si tanaman sekulen ini bisa hidup dengan menggunakan media tanam air Oke kita langsung saja ke bahan atau alat yang harus kita gunakan untuk membuat media air untuk tanaman sekulen ini Oke kita langsung saja ke inti videonya cek sudah nah jadi di depan kalian ini sudah ada botol plastik bekas ya ini tuh untuk menampung air untuk si media tanam ini untuk kalian yang mungkin punya botol lain atau wadah buat si media airnya kalian bisa gunakan tapi kali ini saya menggunakan botol plastik ini biar lebih irit dan lebih bermanfaat bagi si botol bekas ini oke kita langsung saja si botol ini kita langsung saja dipotong aja ya dipotong bagi dua oke kita langsung saja potong nah jadi kita potong bagi dua nah tapi dipotong aja ya kita potong bagi dua nah tapi dipotongnya jangan terlalu bawah ya semuanya ini untuk menyimpan si tanaman sekulennya nah setelah ini bisa kalian bersihkan dulu ya dari bagian dalam si botol bekas ini karena nanti akan kita isi air nah setelah mungkin setelah bersih kita langsung isi air aja ya nah kita isi air secukupnya aja jangan berlebihan nah jadi air segini juga cukup untuk media tanam sekulen ini nah kita langsung masukkan saja tanaman sekulen yang sudah dipotong dan ini pun sudah didiamkan selama tiga hari ya bukan cuma begini aja mudah kan nah untuk pemberian air usahakan untuk tidak melebihi ini ya soalnya nanti si si ujung bekas potongan sekulen ini jangan sampai kena air karena kalau misalnya kena air ini bisa menyebabkan sekulen ini busuk ya jadi saya harapkan jangan sampai mengenai air segininya nih oke nah kita langsung simpan aja ya tuh gini aja udah banget kan nah jadi ini udah jadi ya ternyata si sekulen ini bisa berakar karena dia menguap dari air tersebut nah mungkin segini aja video saya hari ini jangan lupa dukung channel kami dengan cara like comment and subscribe agar channel kami lebih berkembang dan lebih bersemangat untuk membagikan informasi informasi terkinilainya dan semoga video dari saya bisa bermanfaat bagi kalian untuk selebihnya saya izin undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax